Intro Fatur Rahman dan Bahtiar Diamankan petugas quick response patroli kepolisian sektor selatan timur Polres Cirebon Kota Usai tertangkap basa menjamret di jalan raya Cirebon Kuningan Tepatnya di depan pasar harja mukti kota Cirebon, Kamis Siang Kedua pelaku yang nyaris menjadi bulan-bulanan warga Dapat diselamatkan petugas meski mengalami memar di bagian wajah Usai mendapat bogem mentah warga Pemuda tanggung ini pun pasrah digelandang petugas ke unit reskrim Polsek Selatan Timur Di hadapan petugas, kedua pelaku tak dapat mengelak terkait aksi pencurian dengan kekerasan Yang dilakukannya terhadap Junesi, warga kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Bahtiar selaku eksekutor bahkan mengakui jika emas curianya sengaja ditelan Setelah panik dikerumuni warga Terdesak kebutuhan ekonomi menjadi alasan dua Pemuda ini nekat menjamret emas yang masih digunakan korbannya di tangan sebelah kiri Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku sengaja membutuhkan korban Sejak kawasan Kali Tanjung hingga menuju jalan Cirebon Kuningan Setelah berhasil memepet, pelaku kemudian menarik paksa gelang dari tangan korban Hingga terjadi gontok-gontokan Korban yang melakukan perlawanan kemudian mengejar dan menabrakan motornya ke motor pelaku Hingga sama-sama terjatuh dan akhirnya jambret apes ini pun tertangkap Jadi tadi pagi hari kemis tanggal 2 Mei 2024 Pukul 07.30 di depan pasar Harjamukti Kota Cirebon Telah terjadi penjamretan terhadap korban yang sedang mengendari sepeda motor Korban ibu-ibu dan? Korban ibu-ibu kebetulan dia ada keperluan melintas di pasar Harjamukti Yang di jambret berupa apa dan? Yang di jambret berupa gelang kalung yang akan rencananya dijual karena ada keperluan Saat ini petugas masih melakukan pendalaman terkait kasus jambret tersebut Dengan mendalami keterangan korban dan pelaku Petugas berencana melakukan cek kesehatan Guna memastikan emas curian tersebut berada di dalam perut pelaku Untuk mempertahunjawabkan perbuatannya Kedua pelaku terancam pasal 365 Tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara Ali Mudin, RCTV, Cirebon